Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton di sini juga saya lihat ada sejadah mungkin kamar ini selain dibuat tempat istirahat dan mungkin dibuat untuk melaksanakan sholat selama waktu mungkin bisa inilah kondisi kamarnya mungkin bisa bisa melihat di acara tali kasih dan mungkin ini juga bisa dilihat juga ada triplek sebagai untuk menahan dari hembusan angin karena di sini terbuka pemisah jadi kalau ada semacam seperti ini mungkin angin tidak begitu masuk mungkin bisa melihat sebelah untuk kamar-kamar nah misalnya di sini juga ada tempat tidur mungkin ini tempat tidurnya ibu nah ini kondisinya apa tidurnya ibu sama nabi ibu sama nabi sholat gak maka enggak kalau ibu sholatnya di sini ya Pak di jadi ini adalah kondisi rumah daripada ibu sunabi ya dan juga mungkin ini tempat untuk memasak nasi tempat memasak nasi tempat memasak nasi tempat memasak nasi dan juga di sini ada kandang layam dan juga ini apa ini somor kamar kamar mandi di somor kamar mandinya ada di luar dan tidak ada apa atap untuk menyanggah hujan dan juga panas terbuka terbuka artinya di sini terbuka jadi kalau pas ibu sunabi ya dan juga kak Ahmad putranya untuk mau mandi ke kamar mandi jadi kalau pas hujan mungkin dia beliaunya harus pakai payung dan semacam untuk menghilangkan biar tidak terkena hujan misalnya terbuka selamat menikmati 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 selamat menikmati